Dhamini dibata nasumurung siang salukutna roha Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu nabi Dibagasan Kristus Jesus Tuhan Tahi Amin Kudiani Tuhan Jesus Kristus Nau ingot perpudisa halihami roh tugari jata iman di tiki gabi kuria nagok hita kunusindur Madi tahun 2010 pak dorai Nang diserpong behami tiki e Alani hira ikon patanda honok kudomu sediriku Inu maktude basyak kita Aupan dita Daniel Taruli Asyaraham Ami marhoba songon kepala Departemen Marturia Di tahun 2000 Sahtu 2010 tolu Hamidi Mangula Marhobas di Resop Serpong Jala Gunung Sindurma Tiki salah satu pos Nang dope huria nagok Inata Marta Buru Siregar Toludak-dana di basa-basa tuami Horas madi hitam Nama si hodo autuson Alam mula kami siandeng gano Betelepon pandi tata Buido Martiki Di Gunung Sindur Niku Nau liabang ninnak Alani do haroro nam Yang manginang Nang adung nasi nama si hodo Nangpe agak lungun noti roh aku Nang adung bepon rambutan Abis tabaik Nakin gak udok depan di tata Suam musik Niku Asa turun ten si parhalaru Amang nang Hatani di mata Itu kita selalu hutna Di minggu naib baru sadaryon Imana nyenet siang evangelium johannes Bindu onom Mamukamai siang ayat sada Sahat roh di sepuluh lima Ku jahama di tonga-tongata Tapa ikut ikut ma Dibagasan roha Sonon mahatana Asadung salpui Ditaripari jesus ma Tau galilea Tiberias Aletoro mahala Mangihut ton ibana Ala di idana sida Tadda Aka nabi nahenna Tunahat citan Dungi nakok ma jesus tudolo Lahudu tusi Rabdohod Aka sisyanam Alai jono nama paskah Ariraya ni jahudi Dungi manata ma jesus Di idama Torob halak Roh mandapoton ibana Jadi didokma mandok Sipilipus Sipilipus Asamangan Akaon Ala di dokpe Songoni Nalo mangunjuni ibana Do Aidi botohyat Do Sibahe nona Jadi Dialusi Sipilipus Maibana Dangsai roti Arga 200 hupang Asa di jalo ganup Nasida Sasawati Dungi didok Sahala Sian Akasisiana Ima siandreas Anggini si simon Petrus Maman do Ibana Adong do Dison Sada dakdana Naumpeo Lima roti Do Dua deke Alisa dia Maibana Tunasai Toro Ale Didok Yesus Doko Kamu Mah Hudul Akajol Maibana Bidang Do Cepalan Disi Dungi Hudul Ma Disi Toro Nibawa Arga Lima Ribu Asa dibuat Yesus Ma Akar Roti Didok Ma Ma Liyate Dipar Lekon Ma Itu Akan Lahud Duli Sian Dek Ke Ipe Song Ni Sag Guru Lomoni Roh Nasida Ala Idung Bosur Nasida Nin Nama Mando Akas Sian Papu Nguhamu Ma Akka Eba Eba Asa Unang Bagopo Gabi Di Papu Nasida Jadi Gok Mas Sepuluh Dua Apang Eba Eba Sian Lima Roti Nasosuda Akkan Mangan Asadum Di Idah Halaki Tanda Nong Binahem Nijesusi Nin Nasida Ma On Matutu Panurirangi Nanain Roh Tuportibion Mam Otoma Yesus Neng Rona Sida Manoro Ibana Lopabang Kiton Gabi Raja Jadi Maporus Sadasa Sadasa Tudolo Imam Sahat Nah Kudian Itukan Yesus Kristus Ranga Sudi Kita Macai Familiar Taringot Barita Nadi Tamui Yesus Lima Ribu Hal Bawa Jadi Molo Dietong Najo Paropuan Dak Dana Jadi Molo Dietong Paropuan Dak Dana Tinggal Kali Lipak Dua Manang Lipak Dulu Berarti Sepuluh Ribu Hal Manang Sepuluh Lima Ribu Hal Ditalah Holland Bawa Dijok Dietong Son Nari Pejok Doparopuan Dietong Termasuk Dijok Lima Ribu Hal Nga Jod Jod On Ta BG Ta Jaha Dijam Itam Panggilan Nami Unang Langsung Unang Holland Peristiwa Nah Marhite Lima Roti Doh Dua Dek Say Ditamui Jesus Lima Ribu Hal Unang Holland Tusi Itam Ale Proses Nado Ngup Teng Di Itam Nanti Sebelum Sudah Kita Pulang Kita Baca Lagi Yohanes 6 1 Sampai 15 Itu Nah Parjol Dipaingot Jesus Kita Asa Tasarion Nariko Dingoluta Dogo Dingoluni Najol Jolma Napindalumehon Tukita Mananggadi Tanggung Jawabta Yesus Mengingatkan Kita Agar Kita Memperhatikan Kebutuhan Kebutuhan Kita Dan 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 Juga Kebutuhan Orang-orang Yang Dipercayakan Kepada Kita Atau Menjadi Tanggung Jawab Kita Ahadonariko Dingoluta Ahadonamachairiko Dingoluta Apa Yang Menjadi Kebutuhan Kita Banyak Pakanan Dan Minuman Tentu Pakaian Kita Karena Pakaian Kita Lebih Dari Cukup Kita Seringkali Menganggap Seolah-olah Pakaian Itu Bukan Kebutuhan Lagi Apalagi Rumah Tempat Tinggal Motor Atau Mobil Handphone Semua Mungkin Sepakat Bahwa Handphone Itu Kebutuhan Pada Zaman Sekarang Tanpa Handphone Kita Sangat Kesulitan Karena Itu Jumlah Handphone Di Indonesia Pada Zaman Sekarang Dua Kali Lebih Banyak Dari Jumlah Penduduk Apalagi Kesehatan Nah Kesehatan Seringkali Kita Lupa Bahwa Itu Kebutuhan Nanti Setelah Sakit Baru Kita Sadar Oh Kesehatan Itu Rupanya Kebutuhan Pendidikan Keamanan Penghormatan Atau Penghargaan Aktualisasi Diri Dan Banyak Lagi Yang Lain Amang Amang Mari kita Bertanya Apa Kebutuhan Kita Dan Seberapa Banyak Kebutuhan Kita Apa Kebutuhan Keluarga Kita Kebutuhan Anak Kita Apa Kebutuhan Anak Buah Kita Apa Kebutuhan Jemaat Kita Dan Seberapa Banyak Amang Inang Teks Yesus Memberi Makan 5.000 Orang Tidak Bisa Dibuat Menjadi Pembenaran Seolah Tuhan Akan Menyediakan Segalanya Dan Kita Tinggal Duduk Tenang Tenang Dan Boi Pak Tatur Bukon Laho Patikoson Sikap Sudero Beres Anondibayin Tuhani Tenang Makita Kudul Makita Dao Dada Tipak Boti Dijolota Suden Nata Hapor Luhani Kebutuhan Kebutuhan Kita Hampir Semua Tidak Pernah Tiba-tiba Langsung Ada Di depan Mata Kita Di depan Meja Kita Harus Diusahakan Harus Diperjuangkan Nah Itu Menjadi Sebuah Catatan Bagi Kita Nah Kadang-kadang Kita Juga Lupa Apa Sebetulnya Yang Kita Butuhkan Seringkali Yang Kita Katakan Kebutuhan Itu Sebetulnya Bukan Kebutuhan Kita Nah Tekst ini Mengajak Kita Merenung Untuk Merenung Lebih Dalam Apa Sebetulnya Yang Paling Kita Butuhkan Dalam Hidup Ini Mungkin 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 Harus Bedakan Apa Yang Kita Butuhkan Dan Apa Yang Kita Ingin Sebab Seringkali Apa Yang Kita Ingin Sebetulnya Bukan Kebutuhan Kita Dan Sebaliknya Apa Yang Kita Butuhkan Seringkali Juga Tidak Kita Buat Menjadi Keinginan Kita Dan Berapa Banyak Berapa Banyak Makanan Berapa Banyak Kita Butuhkan Kita Tidak Mungkin Makan Sebanyak Banyaknya Malah Jadi Sakit Pakaian Berapa Banyak Pada Zaman Sekarang Orang Tidak Terlalu Tergoda Lagi Untuk Memiliki Sebanyak Banyak Pakaian Orang Malah Lebih Butuh Untuk Makan Untuk Duduk Untuk Jalan Jalan Daripada Untuk Makan Nah Apa Yang Kita Butuhkan Perjamuan Yang Dilakukan Yesus Kepada 5.000 Orang Ini Mengajak Kita Supaya Kita Memperhatikan Kebutuhan Kebutuhan Kita Dan Melengkapinya Dan Tuhan Mau Membantu Kita Diurupi Dibatado Kita Patukkon Sudena Haptaha Purluhoni Nari Koti Kita Alesahali Nari Dan Tipak Bodhi Di Jolonta Sudhe Nataha Purluhoni Semua Yang Kita Butuhkan Itu Seringkali Tidak Tiba-tiba Tersedia Di depan Meja Kita Di depan Mata Kita Mesti Kita Perjuangkan Mesti Kita Usahakan Manginat Menarik Karena Banyak Sekali Yang Sebetulnya Kebutuhan Tapi Tidak Kita Anggap Kebutuhan Ahamah Sadasyani Istirahat Muruh Mangulu Banyak Orang Tidak Sadar Bahwa Tidur Istirahat Itu Salah Satu Kebutuhan Sebab Istirahat Itu Menyehatkan Istirahat Itu Memulihkan Istirahat Itu Membuat Kita Kembali Segar Dan Tenang Setelah Sakit Orang Baru Sadar Mari Kita Daftar Kebutuhan Kebutuhan Kita Tapi Tidak Hanya Kebutuhan Kita Tapi Termasuk Kebutuhan Orang-orang Yang Dipercayakan Kepada Kita Termasuk Nari Kor Di Mulu Nihala Nabi Nalu Memor Kita Manginang Sebagai orang tua Mari kita Bertanya Apa yang Paling Dibutuhkan Anak-anak Kita Selain Makanan Dan Minuman Selain Uang Sekuliah Uang Sekolah Apa yang Mereka Paling Butuhkan Salah Satu Cinta Kasih Salah Satu Cinta Kasih Dan Perhatian Daftar Ini Bisa Kita Perpanjang Lagi Napa Dua Ahadunabui Meregota Sian Peristiwa Ditamui Jesus Lima Ribu Halak Didas Dasi Jesus Kita Asa Dibagasan Haporsyawan Tude Batana Mengului Tak Atasi Sudi Masalah Tak Jala Tak Ulahon Sudi Tugas Tenggung Jawab Tak Termasuk Mengatasi Akan Nari Koti Di Ngulutab Yesus Mengajak Kita Untuk Mengatasi Masalah Masalah Kita Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Hidup Kita Mengerjakan Tugas Tugas Tanggung Jawab Kita Dengan Beriman Kepada Allah Dengan Beriman Kepada Allah Tugas 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 Waktu Itu Yesus Sedang Berkotbah Mengajar 5.000 Orang Desa Jauh Hari Sudah Mulai Sore Murid-muridnya Melihat Solusi Yang Paling Cepat Nanti Kalau Kita Baca Dalam Injil Markus Pasal 6 Misalnya Kisah Ini Ada Di Empat Injil Itu Solusi Yang Paling Cepat Dari Murid-muridnya Mengatakan Guru Suruh Mereka Pulang Sebab Kalau Mereka Kesorean Disini Nanti Warung Di Desa Tutup Kemana Mereka Mau Makan Tapi Yesus Mengatakan Kamu Harus Memberi Markus 6 Ayat 37 Solusi Yang Kedua Dari Murid-murid Tidak Ada Uang Itulah Yang Dikatakan Oleh Filipus Dari Mana Dana Untuk Membiayai Makan 5.000 Orang Ini Kalimat Kas Gereja Banyak Orang Saban Kali Juga Berkata Persis Seperti Filipus Termasuk Akapar Halad Sidi Hebe Itu Sidi Emang Inang Yesus Mengatakan Dalam Markus 6 Ayat 37 Ikon Lehonon Muna Nasida Manga Nah Ini Menarik Emang Inang Sebetulnya Anggo Dibagasan Rumah Tangga Dibagasan Keluar Gata Tahan Tahan Lohon Hap Hap Prosyone Molo Halan Pare Tunggan Matematik Molo Halan Pare Tunggan Ekonomi Tunggu Pasti Gudang Yanak Kota Ngesunda Sekolah Kalau Kita Hanya Memakai Perhitungan Matematik Perhitungan Ekonomi Mungkin Anak-anak Kita Sudah Banyak Yang Putus Sekolah Aledak Kea Anggo Tusi Kolah Dak Dana Jarang Duh Hitam Andok Sidi Hebek Tusi Apapun Yang Terjadi Kita Cari Nah Kenapa Dalam Bidang-bidang Yang Lain Kita Tidak Berpikir Yang Sama Bukan Berarti Kita Tidak Perlu Berpikir Kalkulasi Berpikir Kalkulasi Ekonomi Kalkulasi Matematik Perlu Dan Harus Tapi Tidak Cukup Mesti Ada Kalkulasi Imah Kalau Tidak Begitu Kita Akan Susah Maju Kalau Tidak Begitu Kita Tidak Akan Bisa Melakukan Pekerjaan Yang Besar Saban Kalim Kita Langsung Dihambat Oleh Kekuatiran Persis Seperti Filipus Sidi Hebek Tusi Kalian Kalau Bikin Kegiatan Pernah Parhaladu Tanya Sering Biar Amang Inang Hatani Jesus Namando Ikon Lehonon Muna Nasida Mangam Itu Bisa Kita Terjemahkan Dalam Banyak Hal Ikon Bayanon Muna Nasida Pistar Dos Dos Ikon Bayanon Muna Sud Ruas Ni Huriai Maju Ikon Bayanon Muna Sud Hala Kristen Sud Si Siam Ni Jesus Si Kok Sat Tim Tim Ikon Bayan Muna HKBP Gunung Sinduri Turus Maju Alay Jodoh Kita Sengon Sipilibusi Langsung Hal Luar Mahata Sinti Hibintusi Anggo Sudido Anggo Jesus Merpikir Sengon Sipilibus Dan Minoto B Ngabia Nasib Si Lima Ribu Halaki Kelaparan Manasida Tapi Karena Yesus Mengatakan Di Dalam Iman Kita Bisa Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Kita Yang Besar Bagi Anak Anak Juga Pakai Kalkulasi Ekonomi Pakai Kalkulasi Matematik Tapi Jangan Pernah Lepaskan Iman Itu Dari Hatimu Sebab Dengan Iman Itu Kita Bersama Tuhan Bisa Melakukan Pekerjaan Yang Besar Cerita Ini Bukan Cuma Sekedar Mau Mengulang Ulang Bahwa Yesus Pernah Menjamu 5.000 Orang Dengan 5.000 Roti Dan 2.000 Ikan Kalau itu Hanya berlaku 2.000 Tahun Yang lalu Apa gunanya Bagi kita 5.000 Roti Dan 2.000 Ikan Itu Harus Kita Terjemahkan Dengan Modal Yang kecil Kita Bisa Melakukan Hal-hal Besar Dengan Modal Yang sedikit Kita Bisa Bermimpi Yang Sangat Besar Dan Kita Bisa Melakukannya Karena Itu Yesus Mengajak Kita Mengatasi Masalah Kita Mengerjakan Tanggung Jawab Kita Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Hidup Kita Baik Keluarga Juga Gereja Dengan Iman Kepada Allah Yang Hidup Itu Dengan Iman Kepada Allah Yang Hidup Itu Dengan Iman Kepada Kristus Yang Mati Namun Yang Bangkit Itu Jadi Kalau Dikatakan Kristus Mati Dan Bangkit Artinya Apa Dia Hidup Dia Ada Di Tengah Kita Dan Dia Berkuasa Beriman Kepadanya Atasilah Masalah Lakukanlah Pekerjaan Lakukanlah Tanggungjawab Termasuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Hidup Kita Kebutuhan Gereja Kita Dengan Beriman Kepada Bapak Yang Hidup Dan Kristus Yang Bangkit Itu Yang Ketiga Tepatuluh Diajari Yesus Kita Markite Hite Barit Maka Mule Tehon Pasu Pasu Nidimata Nong Sahati Nang POT Yesus Mengajari Kita Mensyukuri Berkat Allah Yang sudah Sampai Kepada Kita Betapapun Kecilnya Betapapun Kecilnya Betapapun Kecilnya Berkat Tuhan Yang sudah Sampai Kepada Kita Lima Roti Dan Dua Ikan Bersyukurlah Dan Berangkatlah Dari Sampai 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 Banyak orang Berorientasi Kepada Apa yang Belum Dimilikinya Apa yang Tidak Ada Dalam Dirinya Sebetulnya Itu Baik Juga Itu Membuat Dia Mengejar Membuat Dia Terobsesi Membuat Dia Berusaha Untuk Mendapatkan Apa yang Tidak Ada Itu Tapi Itu Bisa Sebaliknya Juga Itu Bisa Membuat Kita Bersumut Itu Bisa Membuat Kita Mengeluh Karena Kita Selalu Melihat Apa yang Tidak Ada Dalam Diri Kita Dan Yang Paling Bahaya Itu Bisa Membuat Kita Berhenti Holland Mangapia Cemburu Kepada Orang Lain Karena Kita Selalu Melihat Dangadongi Dia Tidak Ada Itu Dalam Diri Kita Aku Tidak Punya Ini Aku Tidak Punya Itu Aku Tidak Punya Ini Aku Tidak Punya Itu Yesus Mengajak Kita Berangkat Dari Apa yang Ada Lima Roti Dan Dua Ikan Tidak Maka Amang Ini Bukan Soal Roti Dan Ikan Berapa Pendapatan Kita Per bulan 3 juta Satu Bulan Untuk Keluarga 4 juta Atau Lebih Kamu Lihat Tidak Bawa Mas Yan Ini Ngom Ya Ditamui Jesus 5 ribu Hal Lu Bisa Setong Nasian 5 ribu Alah Berkat Tuhan Yang Sedikit Berkat Tuhan Yang Kecil Itu Pun Kalau Disyukuri Disyukuri Diterima Dijadikan Modal Dia Bisa Berdampak Sangat Besar Dan Luar Biasa Karena Itu Selalu Dan Itu Bukan Hanya Untuk Pribadi Atau Keluarga Itu Juga Berlaku Untuk Gereja Berangkat Dari Apa Yang Ada Apa Yang Ada Di Gunung Sindur 160 Kaka Sekarang Kami Tinggalkan Berapa Kaka Memani 100 Adang Sampai 100 Sekarang 160 Mari Kita Bersyukuri Ada 160 Orang Beriman Di HKB Gunung Sindur Apa Yang Ada Lahan Yang Ini Ditambah Yang Di Depan Mari Kita Bersyukur Pada Tuhan Setiap Persembahan Yang Kita Kumpulkan Sungguh Sungguh Kita Syukuri Dan Kita Katakan Lipat Gandakan Lah Ini Tuhan Mari Kami Jadikan Ini Sebagai Modal Kesaksian Pelayanan Dan Persekutuan Kami Dan Itu Juga Berlaku Bagi Kita Apa Modal Anak Anak Kalian Belum Bekerja Apa Modal Jangan Cuma Terbikir Soal Lima Roti Dan Dua Ikan Apa Modal Tubuh Hatimu Jiwamu Dirimu Syukurilah Itu Dan Pakailah Itu Katakanlah Kepada Tuhan Dalam Doamu Tuhan Buatlah Tubuh Dan Jiwaku Ini Berdampak Seperti Lima Roti Dan Dua Ikan Itu Nah Karena Itu Kalau Kita Berpikir Seperti Itu Cerita Ini Bukan Cuma Sekedar Oh Ditamui Jisus Lima Ribu Hal Jisus Doi Najolo Doi Beah Hitan Wai Bagaimana Kita Sekarang Apakah Cerita Ini Masih Berlaku Apakah Iman Jisus Itu Masih Berlaku Apakah Mujisat Tuhan Itu Masih Berlaku Menurut Saya Masih Dia Masih Mau Memberkati Yang Kecil Itu Menjadi Kuat Menjadi Besar Termasuk Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Karena Itu Amang Inan Betapapun Kecilnya Berkat Yang Masih Ada Pada Kita Syukurilah Dan Doakanlah Tuhan Modalku Kecil Hanya Berapa Ratus Seribu Berapa Juta Berkatilah Usahaku Kecil Hampir Bitok Berkatilah Tuhan Yesus Pernah Memberkati Kehidupan Seorang Janda Di Sarfat Dia Hanya Punya Tepung Dua Gengkam Dan Sedikit Minyak Tapi Itu Cukup Untuk Dua Tahun Amang Enang Kalau Ini Cuma Sekedar Ritorika Yang Tidak Berlaku Dalam Hidup Kita Lu Jambah Hidan Maring Minggui Molo Holan Barita Samping Do On Dang Adong Ben Nua Yang Marlaku Be Tung Luta Nua Nua Lujam Hidan Amar Minggui Alani Manang Sadiya Manang Ahab Pasu Pasu Nih Tuhan Tuh Kita Akhi Pasu Hosa Jabun Gajin Nih Tuhan Muli Tuhan Mek Jalap Horsi Amah Hita Bu Do Ben Nih Tuhan Merlip Garda Bahkan Kita Bisa Mengatakan Tuhan Aku Tidak Punya Lima Roti Dan Dua Ikan Tapi Aku Punya Dua Tangan Dan Dua Kaki Pakailah Itu Menjadi Alat Mu Napa Pantun Alani Nakin Sehudok Kami Unak Kolan Itu Peristiwa Ditamui Jesus Lima Ribu Halak Markiti Lima Roti Dua Dek Ada Lagi Yang Kempat Disuruh Jesus Kita Asa Matsagihon Pasu Pasu Naotiki Disuruh Jesus Kita Asa Tasagihon Tabagi Pasu Pasu Naotiki Yesus Menyuruh Kita Belajar Berbagi Belajar Memberi Walaupun Sedikit Emanginang Ini Sebuah Misteri Semakin Dibagi Semakin Banyak Danjolo Ikon Gudang Manang Balga Pasu Pasui Asabui Disagi Kita Tidak Harus Menunggu Berkat Itu Banyak Besar Berlimpah Supaya Bisa Dibagi Lima Roti Dan Dua Dek Dibagi Nasih Dibagi Itu Lima Ribu Halak Emanginang Akhasil Marlubilobi Berkat Yang Dibagi Rupanya Bertambah Banyak Tapi Berkat Yang Ditahan Hanya Untuk Diri Sendiri Semakin Berkurang Dan Bahkan Bisa Membusu Isena Haposan Dina Oti Marbagi Matsagi Haposan Dui Nang Dinagudang Marsagi Manang Berbagi Siapa Yang Setia Yang Mau Berbagi Dalam Hal-hal Kecil Dia Pasti Juga Setia Berbagi Dalam Hal-hal Besar Kemang Inang Manang Didia Pihami Markobas Manggulang Saifu Sahur Do Menuan Segudang Budang Nahal Nama Repar Bu Di Garijai Cek Kamu Mulai Sian Serpo Sahak Tubalik Papan Baru Sahak Tutang Ngerak Sonari Amin Ditar Baru Behusu Kami Pohon Ziru Dikal Perpusat Untuk Apa Manginang Latihan Berbagi Alani Dona Kid Lumun Pak Kila Laku Dah Adong Bekau Namar Boras Di Son Rabutan Darung Apalagi Duku Padahal Itu Latihan Untuk Berbagi Adong Dona Mandok Ujui Ngal Lupa Unang Pohon Tejau Amang Pandita Tasuan Pohon Pucuk Merah Mak Nak Buasa Anon Marbadai Hitangin Nak Bagar Rumah Bagimangga Rambutan Marbadai Lama Marbagi Hebek Iser Kom Anggi Marbadai Marbagi Nangka Rambutan Nadong Yalamani Dibagi Otis Sedia Dibagi Oke Tanggal 11 22 Oktober Minggu Minggu Ekologi HKBP Di Sandok Indonesia Panggido Aku Sebelum 22 Oktober Ngata Suam Mose Atta Jau Do Rambutan Di Jono Nikari Jawun Asa Boa Asa Marhiti Iti Taguruhon Mose Biado Marbagi Marbagi Dinam Med Marbagi Dinam Udang Persia Mau Nang Adong Nopameo Dihata Inggris Naman Do No Justice No Peace Tidak Ada Kadilah Tidak Ada Berbagi Semangat Berbagi Tidak Ada Semangat Berbagi Tidak Ada Semangat Memberi Pasti Tidak Ada Damai Ketika Kita Semua Hanya Melikat Kepada Diri Kita Kepentingan Kita Tidak Ada Kepentingan Orang Lain Yang Penting Saya Kenyak Yang Penting Saya Dapat Yang Penting Untuk Saya Percayalah Tidak Ada Damai Di Kalangan Orang Orang Yang Egosentris Paling Maha Nah Menarik Khusus KBP Disuruh Jesus Kita Asad Demak Ho Sonang Jalatarato Kita Kudu Jahamun Akim Ahadidok Jesus Suruh Manasida Kudu Pasti Gawal Alah Ini Disuruh Tuhan Suruh Nasida Uddu Tenang Nah Ini Menarik Ini 2000 Tahun Yang Lalu Tuhan Jesus Rupanya Tahu Kalau Orang Lapar Dan Tidak Duduk Tenang Berapapun Makanan Pasti Akan Habis Dan Bukan Hanya Habis Banyak Yang Kebagian Karena Itu Disuruh Duduk Pahudu Tenang Manin Nah Ini Kita Juga Mesti Belajar Dakolan Soal Lima Roti Gabes Saya Itu 5000 Mersyajar Kudu Mersyajar Kohom Mersyajar Paimawot Mersyajar Taratur Apomodok Mar Hiti Hiti Turbukon Diajari Jesus Kita Asa Unang Bolokkon Sipanganon Unang Bolokkon Pasu-pasu Bolodung Ngebutong On Khusus Tua Kabibidong Tubatang Nah Sujari Bolokkon Pasu-pasu Bolokkon Sipanganon Bolodung Butong Didok Jesus Pabungu Sudih Ebay-ebay Dabuk Dabuk 12 Apang Kurwadang Adong Diplasti Ketiki Amang Inang On Dabuk Iko Tadi Silpilit Tondo Dirit Jolo Dipabungu Malo Pesta Jolo Dipabungu Dabuk Dibagi Madengka Unang Masih Buat Dimana Adong Adong Namando Aladak Batak Inin Nah Hadir Di Pesta Jisus Molo Batak Kira Pong Duhurang Inna Memang Sekumor Neng Neng Lihat Sip Diajari Jisus Kita Dak Soal Mujizat On Alay Unang Naso Jadi Bolokkon Pasu-pasu Naso Jadi Bolokkon Sipanganon Apalagi Mulan Nung Nung Butong Simpan Tabung Kalian belajar Menabung 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 itu Bagian dari Iman Kristen Dulu Tidak ada Yang bilang Mas saya Waktu saya Remaja Bahwa Menabung itu Bagian dari Iman Kristen Menabung itu Bagian dari Iman Kristen Tabung Supaya Apa Supaya Apalagi yang Laki-laki Supaya Kau Tidak Tergoda Berjudi Online Gak ada Orang Yang kaya Karena Judi Online Yang ada Hancur Porsema Percaya Kepada Saya Tidak ada Satu orang Pun yang Kaya Karena Main slot Yang ada Hancur Dan bukan Hanya dia Yang hancur Keluarkanya Hancur Tidak Tidak ada Supaya Itu Nabunglah Hematlah Simpanlah Makananmu Sisakan Untuk besok Termasuk Uang jajan Sisakan Untuk minggu berikutnya Sisakan Itu ajaran Tuhan Tidak 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 Yesus Mengajari Kita Mencari Dan Menerima Makanan Dan Minuman Bagi Jiwa Kita Kita butuh makanan dan minuman bagi tubuh kita, tapi kita juga butuh makanan dan minuman untuk jiwa kita, khusus untuk jiwa kita, makanan dan minuman itu adalah tubuh dan darah Tuhan sendiri firman Tuhan sendiri amin mulia tema Tuhan di Papunguho kami ruas nih huriam diminggu naib baru asau pasadahami rohanami merede memuji kuarmu martangi yang mengidokon gogo mengidokon pangurupion siakko manangikon patikmu manopoti dosa nami dokok majalo hasesani dosa siakko manangikon hatam nabadiyai bohal nami Tuhan sungonjol manang sinesan idusana asaku hatindako kami Tuhan haporsyon nami asaku pasahatami ya kepilihan nami parbueni haporsyon parbueni hanguluan nami asaku tangyok kami hatam nabadiyai jalaku jaluhami pasu pasu siakko atong pasu pasu ma parsaoran nami dokok to alih Tuhan pasupang masu di ruas nih huriam na mekmet dokok namagunam pasu pasu su di pandaraman nami pacarian nami pasu pasu su di yanakon nami na mekmet dokok namagudangi pasu pasu akana tua-tua nami pasu pasu Tuhan huriam hkbp gunung sindurom naniluhon dinaposom amanami pandita manahan simatupang secara khusus kubak kami madibagasan tangyang nami naposom amanami simtua raja guku ngatoh luari Tuhan dangbui hukon tak kami nasida dangadong nabuni Tuhan anggodiho jala dangadong nabui mangembatiho makaholongi kami makaholongi naposom alani Tuhan paposma rohani inanami doksu di keluarga paposma rohanami akadongan aman do nasida ditangammu kododibatana sun gugui jagahon mapamatang jagahon ma toddi nasida haol ma nasida jala arob rohanami Tuhan ona manaruhon nasida mula tu keluarga dibagasan hakipason dibagasan lasni rohan sudi pangiduan nabui on Tuhan alesaluhun akapangiduan akapita akasihol dibagasan rohanami usombaho kami maidiho holan bangasahon guarni Jesus Kristus Tuhan si koh koh haami amin